selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang dibuji-buji oleh Rasulullah SAW bagi mereka yang beriman di akhir zaman Rasulullah SAW semoga salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada beliau pernah menyampaikan bahwa beliau sangat rindu kepada saudaranya kemudian sahabat Nabi mempertanyakan Ya Rasulullah bukankah kami ini adalah saudaramu maka Rasulullah kemudian menyatakan bukan kamu bukan saudaraku kamu adalah sahabatku kemudian sahabat Nabi bertanya lantas siapa saudaramu itu Ya Rasulullah Rasulullah SAW bahkan mereka ini adalah yang beriman kepadaku padahal mereka belum pernah melihat aku belum pernah bertemu aku mereka beriman kepadaku mereka itulah saudaramu makanya kita syukuri bersama bahwa kita ini adalah dipastikan belum pernah berjumpa dengan Nabi Sallamu tetapi kita mengimaninya bahkan kita mencintainya buktinya kita berusaha untuk beribadah sesuai dengan apa yang dituntun oleh Nabi Sallamu dan tidak ada ungkapan syukur yang lebih hebat daripada menggunakan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita ini untuk ketaatan kita kepada Allah Maka sisa usia yang Allah berikan entah sampai kapan Allah berikan kesempatan kepada kita ini mari kita padukan dengan antara sisa usia dengan nikmat yang Allah berikan agar kedua-duanya kita gunakan untuk ketaatan kita kepada Allah hingga ajal menyebut kita semuanya dalam keadaan musnah khutimah Nah jemaah subuh yang melakukan Allah ada dua buah hadis yang diawali dengan kata-kata yang sama yaitu innamal amal innamal amal sesungguhnya hanyalah amal-amal itu yang pertama innamal amal-amal bin niat sesungguhnya amal-amal itu bergantung kepada niatnya mereka ingin niatnya kuat semata-mata karena Allah maka diantara ciri khas yang mereka begitu bersemangat dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala istiqomah dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena benernya niatnya dia dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala makanya dalam shom kita dalam puasa kita dalam apa sholat malam kita yaitu tarawih di dalam memburu laylatul qadar itu diawali dengan man shoma romadona imanan wahdi sahabat siapa yang puasa romadona dengan iman maksudnya dengan niat yang seyakin-yakinnya setulus-tulusnya karena Allah subhanahu wa ta'ala pasti bagus puasanya maka diterima puasanya hufirullah huma takut dama minggabir kemudian juga man koma romadona imanan wahdi sahabat siapa yang kiam romadon tarawih yang mulai di bulan romadon karena iman imanan wahdi sahabat hufirullah huma takut dama minggabir nah di penghujung romadon kali ini itu sekalian yang kurang berapa hari kurang kira-kira 4-5 hari ini kita masih punya kesempatan terbaik sesuai dengan kumpulan beberapa danil yaitu malam 27 dimana kita diajak untuk memburu yang namanya laylatul kudar siapa yang beribadah di malam al-kudar ya maka akan diambuni sekaligusannya yang telah lalu nah maka tadi saya sebutkan di awal ada dua hatis yang diawali dengan innamal a'mal yang pertama innamal a'malu bin niyad satunya lagi innamal a'malu bil khawatimi sesungguhnya segala amal itu bergantung kepada penutupnya nanti akhirnya itu bagaimana kesudahnya bagaimana kalau kita sebut romadon dalam sebulan penuh sekarang insyaallah 29 hari maka sisa lagi kira-kira 4-5 hari ini itu disebut juga dengan penutupnya khawatim maka kalau kita misalnya selama hari malam pertama atau hari pertama romadon sampai dengan hari yang ke-24 25 kita merasa banyak kekurangannya banyak kurang-kurangnya banyak salah-salahnya banyak hilapnya banyak santainya kurang kita dalam menghidupkan romadon dengan ibadah kepada Allah s.w.t sekarang kita punya kesempatan pada khawatimnya pada penutup-penutupnya penutup bisa bermakna banyak bergantung kepada bagaimana Nabi memberikan petunjuk kepada kita penutup dalam arti memburu letul khawatir ini merupakan penutup di etapa terakhir menjelang garis finis yang Rasulullah tunggu-tunggu kepada orang yang mengaku beriman kepadanya yang dicintai oleh Nabi s.w.t bagaimana coba ibadahnya siapa berapa di dalam mereka yang mau memburu letul khawatir nah ini yang ditunggu-tunggu oleh oleh Allah oleh Rasulnya dan ini merupakan tantangan iman kita betulkah kita punya iman yang menyala-nyala yang membaras panjang hidup kita ataukah kita ini imannya masih naik turun dalam arti tergantung kepada trendnya saja di awal-awal Ramadan kita bersemangat justru di penutupnya yang Rasulullah janjikan apabila seorang beribadah di ayatul khawatir itu maka diampuni sekalah dosanya yang telah lalu bahkan amannya lebih baik daripada seribu bulan nah adakah keterpanggilan dalam diri kita ini kalau tidak ada alangkah sayangnya alangkah meruginya dan pasti nanti di yaumal hisab pasti menyesal adanya mereka-mereka yang teledur selama hidupnya kurang di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala mereka pasti menyesali atas apa yang dikerjakannya di dunia sebagaimana hampir setiap cuma dibacakan oleh para khotib kita jadi mereka-mereka yang bahil selama hidup di dunia tidak mau ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kurang ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tergoda kepada gemerlap dunia maka mereka akan menyesali sesesat-sesatnya kemudian mereka mengatakan Ya Rabb laula akhurtani beri aku tangguh barang sebentar saja ila ajalin korib sebentar saja beri kami kesempatan untuk hidup di dunia apa yang mereka lakukan fa'as soddakoh maka akan soddakohkan seluruh hartaku dia lihat ketika menoleh ke belakang harta dunia yang dia perjuangkan dia cari-cari dia tumbuk-tumbuk itu ternyata tidak ada manfaatnya bagi dirinya untuk menghadap kodak Allah subhanahu wa ta'ala maka kalau dia diberi kesempatan untuk hidup kembali maka seluruh hartanya akan disodakohkan itu yang pertama dan aku akan menjadi orang yang sesoleh-solehnya kalau kami diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ya Allah maka kami akan beramal yang jauh lebih bagus daripada yang pernah kami amalkan di dunia kapan itu sayangnya sudah terlambat nyawa sampai tenggorokan sudah harus diminta pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka sama hanya kita yang mungkin mengatakan gak apa-apa saya di penghujung Ramadan ini menurun kepada saya tidak menyesal saya tidak merasa merugi iya kita mau begitu karena kita sedang hidup di dunia nanti ketika nyawa sampai tenggorokan semua rekaman akan dipampangkan di hadapan kita semuanya baru kemudian kita akan menyesal sesesah-sesahnya merasakan betapa ruginya ternyata waktu yang digunakan harusnya kesempatan terbaik untuk menambah nambah bekal menghadap Allah subhanahu wa ta'ala ternyata tidak dilakukannya nah maka dia masuk yang dimilakan Allah subhanahu wa ta'ala mari kita dengarkan pesan dari beberapa ulama kita misalnya Ibnu Rajab Alhambali Rahimullah ta'ala beliau berpesan kepada kita yang kemudian apa biasanya mereka yang kurang lemah atau lemah imannya semakin menjelang terakhirnya Ramadan semakin melemah ibadahnya dia sampaikan Ya ibadallah wa ihabha haba Allah inna syahra ramadhan sesungguhnya bulan Ramadan hampir pasti tidak lama lagi akan meninggalkan kita dia akan pergi meninggalkan kita dan tidak ada tersisa waktunya kecuali tinggal sebentar sedikit sekali kurang 4-5 hari ini siapa yang selama waktu yang telah ditinggalkannya sudah bagus banyak dia berbuat kebaikan bagus ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka lanjutkan semburnakan tingkatkan tetapi mereka yang sering luputnya sering kurangnya sering tradernya maka akhirilah tutuplah Ramadan dengan berbagai macam kebaikan masih ada kesempatan 4-5 hari ini sebagaimana yang juga dipesankan oleh Ibnu Jawzi rahimah ta'ala dia berpesan maka sesungguhnya segala amal itu bergantung kepada penutup-penutupnya maka jika kalian selama waktu yang telah ditinggalkannya itu tidak atau kurang di dalam berbuat kebaikan maka semoga engkau bisa berbuat baik kepada hari-hari yang tersisa kurang beberapa hari ini nah maka jaman sekalian salah satu amalan yang sore yang harus ditunggu-tunggu oleh agama kita oleh iman kita ini adalah memburu yang namanya Laylatul Qudar dan saya belum tahu disini bagaimana Bapak Ibu sekarang etikapnya bagaimana samaah ya nah saya pesankan kepada para jamaah Bapak Ibu sekalian yang barangkali selama 4-5 hari yang lewat ini karena dimulai malam ke-21 itu misalnya masih mengalami kesulitan sampai sekarang juga masih mengalami kesulitan untuk etika maka saya sarankan kurbankanlah barang semalam saja kalau enggak bisa 4-5 hari ini 4 malam maksudnya maka kurbankan semalam saja nanti di malam 27 berarti kapan malam besok ya ya besok itu tolong sempatkan betul semampu yang kita bisa sempatkan maksudnya apa kan disebutkan hati-hati mengkoma layla tolkodar jadi siapa yang beribadah di malam yang penuh kemuliaan jadi kita etikat niatnya adalah ibadah maksudnya niatnya bukan tidur niatnya adalah ibadah nah ibadah ini disebutkan mankoma ya kom artinya yang paling gampang maksudnya ya sholat 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 malam bisa misalnya begini enggak usah tidur habis terawih langsung pulang pulang tidur dulu jam misalnya selesai jam 8 setengah 9 tidur jam 12 niat etikat berangkat ke masjid rahmat ini sampai dengan suruh minimal semalamnya sudah cukup semalam saja kalau masih berat jadi jam 12 bangun siap-siap setengah satu sampai masjid diniakkan etikat itu sampai dengan ditutup dengan suruh selesuruh warokaat dan enggak usah tidur makanya enggak usah bawa bekel apakah bantal apakah guling enggak usah cukup niatnya sudah disiapkan bisiknya makanya biar enggak ngantuk setengah sedang tidur kita punya waktu 4 5 jam tidur nanti lambatnya jam 1 sampai gunakan sepenuhnya untuk sholat kalau misalnya selah berjamaah terlalu lama atau misalnya enggak bisa fleksibel selah sendiri juga enggak apa-apa kan tidak harus berjamaah bisa kita menfaatkan apa sholatnya sendiri-sendiri apakah digunakan untuk wirid apakah digunakan untuk baca quran itu terus dibaca siapa tahu itulah malam yang akan menyelamatkan kita dari atap yang pedih merakanya Allah subhanahu wa ta'ala bandingkan dengan seribu bulan yang lewat kalau kita bisa mendapatkannya apalah arti kita menyisikan waktu barang enam jam dalam selama setahun enam jam kita etikab di masjid dibandingkan dengan fadilah yang Allah berikan bagi mereka mendapatkannya enggak ada apa-apanya korban kita itu bandingkan dengan korban dengan pengorbanan dari sosial kita di bulan bumi yang lainnya yang mereka meregang nyawa mereka ada yang tidak bisa sahur tidak bisa santap berbuka karena tidak ada yang dimakan itu banyak di Afrika kita ini hanya kerubahan untuk waktu saja kita enggak bisa siapa kita ini sampai hanya merupakan waktu yang tidak lama kita juga merasa keberatan nah bagi kita yang dengan semuanya sudah bisa maksudnya seperti yang saya sampaikan jangan berpuas diri dulu bagaimana dengan keluarga kita apakah suami istri anak orang tua saudara ajak mereka semuanya untuk mendapatkan keistimewaan khairum min alfis syahrid lebih baik daripada seribu bulan bukan sama tapi lebih bagus daripada seribu bulan ini adalah amalah yang ditunggu-tunggu tapi bagi mereka yang sudah terbiasa maksudnya sudah dinyatkan begitu jangan kuas hanya semalam habiskan waktu setiap malam yang sisa ini tersisa tinggal empat atau lima malam ini untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga dengan kita korbankan yang tidak banyak itu itu menjadi sebab kita dimasukkan dalam serganya Allah subhanahu wa ta'ala demikian ibu sekalian yang bisa sampaikan ada lebih dan kurang yang menimalkan subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala wa ta'ala asyhadu anna ina ina wa ta'ala astaghfirullah wa ta'ala wa ta'ala wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih